Halo semuanya balik lagi di Nijairos New Era teman-teman dan di video ini kita akan coba bikin workshop si Indra yang nantinya kita akan coba simpulkan bersama-sama apakah worth it untuk digaca atau dipul atau mending di skip aja oke kita langsung aja mulai yang pertama ini dia bentukan dari si Indra nya menurutkan gimana guys menurutku ya udah seperti inilah Indra ya guys ya untuk cakranya dia ini listrik jelas ya guys ya terus cukup kuat kalau ngelawan cakra yang tipenya tanah atau cakranya tanah di counter sama cakra angin cakra angin udah banyak tanah pun juga banyak sebenarnya cuman untuk metana sekarang kayaknya lebih dipakai angin sih guys ya untuk kualitinya sekarang dia terbaik atau top quality sekarang 250 basic tiernya UR dan ini Indra Asusuki punya skill original atau skill bawaan dengan nama Susano Araw buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu atau belum melihat animasinya seperti apa dan efeknya bagaimana tuh silahkan cek videoku sebelum ini udah aku bikin reviewnya untuk sekilas seperti ini cakranya lightning terus damagenya 400% sebenarnya ini damagenya nggak tinggi banget ya karena ini emang ada efek lain yaitu ada efek silence guys kalian bisa baca di bagian skill efek disitu ada tulisan making enemies unable to use their skill for one round jadi ada kesempatan satu round untuk nge-launch the buff silence terus ini tipenya skill when player attack prokratenya 20% terus untuk skill ini bisa launch dua kali per battle mantap jiwa lanjut ada atribut nah atribut ini yang menurutku cukup menarik ya guys ya dari attacknya 283 ini normal-normalnya ninja yang lain lah ya di angka 28 sekian itu udah normal diversenya juga sama 287 HP nya juga 2838 di bagian agility nya cuy dia tinggi banget seriusan agility nya ini ada 294 ini top agility sekarang cuy sebelumnya itu channel channel itu 292 menma 202 90 dan si Indra ini 294 Boy mantap ya makin cepet dia launch atau em first attack duluan kalau kalian build all-in ke Indra seperti itu tapi balik lagi ya nyarinya ini masih susah jadi untuk di awal-awal ini emang ada susah sih tapi untuk kedepannya kalau udah masuk di gasa pool ya hoki-hoki-an sih lanjut kita masuk ke pembahasan skill untuk ninjutsu skillnya ini udah paling metal yang menurutku ada CS di combo sama double bomb plus ada double DOT juga ini kalau kalian menang speed jelas kemungkinan besar menang di ninja pertama gede banget guys kalau ninja lawan itu enggak ada skill apa ya Hill atau enggak revive izanagi itu mungkin gede banget chance kalian menang di ninja pertama alternatif lain kalau kalian belum punya kalian boleh aja pakai in skill-skill tipe damage itu boleh juga kalau kalian enggak punya skill listrik yang cocok kalau kulihat listrik kan baru ada si Indra ini skillnya ya kalian pakaiin aja skill-skill tanah itu juga menurutku oke lah not bad lah asal bukan skill angin ya kalau skill angin harusnya ada tada panah kebawah guys tapi kalau ada skill listrik eh sorry skill tanah itu aman-aman aja harusnya ya paling enggak enggak tada panah kebawah aja lah kalau pun normal itu menurutku wajar sih karena emang baru ada dia satu doang skillnya yang cocok ya guys ya terus bisa kalian combo juga sama skill-skill ke metal lain contohnya kayak metanya sih siapa namanya Senrigan itu bisa immortal selama tiga round terus kalian bisa combo sama stun juga kalau emang kalian udah pede sama damage kalian dan yang lain-lain sih cukup udah banyak sih variasinya meta di game ini jadi ya not bad banget lah lanjut lagi ada skill TB sama-sama untuk TB ini aku rekomendasikan dua sih dua skill ini ya ini dua skill top damage di chakra listrik mungkin ada yang komen dokan ada skill ekor dua Bang apakah itu nggak worth it bukan berarti ekor dua itu nggak worth it ya ekor dua itu tetap worth it ya yang url ya yang top tier tetap worth it ya cuman dia kan ada cakra listrik aja cakra anginnya itu kalau kita ngomong worth it worth it ya lebih worth it kedua skill yang ku show ini guys jadi kayak gitu ya yaitu beda fungsi sih kalau kalian emang butuh support DOT di TB ya pakailah skill TB ekor dua untuk saman kayaknya no debat sih ini dua skill yang menurutku cukup buat it ada buntah rempet sama ada bunda combo shoot kayak gitu lanjut ke pembahasan yang terakhir itu ada kesimpulanku sih setelah review ninja dan skillnya kita teskan di video sebelumnya ini kesimpulanku yang pertama kualitinya indah ini tertinggi ya guys ya jelas karena dia ninja baru yang baru aja di update tanggal 20 sekarang yaitu 250 ya terus untuk yang kedua dia ini adalah ninja dengan basic statistik agility tertinggi saat ini seperti tadi di awal yang kubahas juga 294 itu tinggi banget lanjut untuk prediksi deploy itu lumayan ya nggak bisa bilang bagus karena emang kita nggak ada yang tahu cuman kalau dari penerawanganku deploynya ini bakalan susah dan mahal untuk di awal mainnya tapi kalau kalian udah mendekati pertengahan game atau bahkan light game endgame akun kalian udah jadi kemungkinan kan udah ada dapet ninja-ninja pasangan deploynya kayak contohnya Asura Hagurumu kalian tahu sendiri Hagurumu itu koneksi deploynya cukup banyak ya ada kaguya ada hamura juga dan yang lain-lain cuy jadi nggak ada salahnya kalian build juga sih Idra Atsutsuki ini kek tapi balik lagi kalau di awal emang bener susah guys lanjut untuk skill ur chakra listrik pertama jelas ya karena sebelum-sebelumnya itu nggak ada bahkan ada tiga ninja yang udah keluar chakra listrik ya kalau nggak salah itu ada Sasuke cakranya non skillnya terus kedua itu toneri dua biji itu cakranya tanah semua tapi ya seperti di awal yang aku bilang tanah itu bukan berarti jelek ya kalau dipakein ke chakra listrik karena itu jatuhnya non jadi ya not bad kalian sebenarnya kayak gitu untuk FS skillnya dia ini bisa nge-silence satu kali selama dua eh sorry satu kali bisa launch dua kali kayak gitu bisa launch skillnya dua kali jadi ya total 22 kali nge-silence lah kayak gitu terus untuk animasinya gila sih ini GM cukup bagus menurutku ya mungkin ada yang berpendapat lain-lain ya Monggo banget menurutku dia bagus dia ambil referensinya itu dari game PS dan menurutku itu nice banget sih untuk kedepannya bisa lah dibikin animasi yang mirip-mirip kayak di PS itu boleh dibikin versi TB nya itu oke lah yang sangat disayangkan sih menurutku baru satu sih bak Susano ya bak Susano kalau kita ketemu Susano lawan yang warnanya beda itu otomatis Susano nya yang kita pakai itu ngikut ke warnanya lawan coy aduh itu harus di benerin sih atau mungkin GM nggak bisa ya nggak paham juga sih ya guys ya jadi kayak gitu untuk finalnya kesimpulan akhir pull or skip untuk si Indra ini pendapatku teman-teman untuk new player atau F2P ya bukan atau sih dan F2P itu recommended untuk dipul kenapa kok aku ngerekomendasin untuk dipul karena kalian bisa lihat di spender minggu pertama ini 7.000 itu kalian dapat Amado guys tahu sendiri Amado buat new player Amado skill time bomb itu sangat-sangat-sangat kepake boy itu pertama yang spender kedua itu ada 10.000 TTM TTM not bad kalau kita ngomong deploynya banyak tapi balik lagi guys ya untuk di awal emang susah tapi bisa aku bilang deploynya banyak selain TTM ini deploynya banyak atau tentas Madara ya guys ya mungkin ada yang belum tahu tentas Madara itu adalah ninja dengan statistik attack tertinggi saat ini yang aku tahu kayak gitu guys boleh dikoreksi dan yang terakhir 20.000 si Indra ini si Indra ini udah top agility skill lightning pertama terus kualitinya tertinggi saat ini enggak ada salahnya kalian ngambil gitu dan bisa jadi juga nanti si Indra sama si TTM itu dapat sinkronasi deploynya biarpun ajaraknya agak jauh ya contohnya nanti kalau di rutin Indra itu deploynya ada sama kaguya sedangkan si TTM itu kan ada deponya sama kaguya juga jadi ya cukup sinkron menurutku jadi ya nggak ada salahnya kalian nge-pull si Indra Otsusuki ini dan sedikit saran juga buat Sultan menurutku Sultan sih jelas ngambil ya buat nyicil-nyicil nge-build ninja top speed atau top agility yang sekarang bisa di nanti kalau udah masuk di 10.000 spender si Indra ini bisa di all-in jadi plus 5 itu waduh itu mantap banget sih nggak nggak bakal kakejar coy kalau Sultan lo ya apalagi full training ke agility pusat parah men ya Oke tonton jadi gitu aja untuk pembahasan workshop mengenai Indra Otsusuki dan build-buildnya yang lain kalau ada yang mau nambahin mau enggak banget ya disini aku terbuka banget buat open sharing dan segala macem dan ya mungkin segitu aja terima kasih buat semuanya sinis video mantap juga coy selamat menikmati selamat menikmati